Terus nanti kalau pulang, dia pun pulang sendiri kalau udah kenyang Pak ya? Iya Ini banyak kambing di sini nggak tertukar Pak? Nggak Nggak tertukar ya? Karena kan punya rumah masing-masing Punya rumah masing-masing Terus kalau misalnya ini kan di sini ini satu lokasi ini ya? Iya Satu lokasi ini kalau dijadikan satu kambingnya ada berapa yang satu lokasi ini? Asal lingkungan ini Asal lingkungan ini Kurang lebih lah 300an 300an ya? Satu lingkungan ini Tapi cacah kepala nih Nah iya cacah kepala Kalau misalnya ini kan satu lokasi ini ada berapa lokasi aja di sini nih? Yang miara kambing seperti ini? Ini di sebelah utara satu lokasi kurang lebih 200 ada Jaraknya kurang lebih sekini sekilo Sekilo Daerah pantai ini Ya daerah pantai khususnya Khusus Kalau nggak salah ini dusun tujuh dengan dusun satu ya Pak Ya Pak Hal Dusun satu Itu kurang lebih dari 800an ada 800an Pak ya? Itu kalau-kalau lebih mah nggak itu Mungkin kurang lebihnya segitu Kurang lebih segitu ya Yang namanya punya orang Walaupun kelihatan banyak Bisa dihitung Kelihatan sedikit Kadang-kadang kan banyak Kalau Bapak jualnya biasanya kemana Pak? Datang sendiri Ke Belantik? Belantik Belantiknya datang sendiri Ya kadang-kadang punya nomor HPnya Saya kasih tau Mau dijual Dan lagi kadang-kadang orang yang untuk keperluan pribadi Orang yang mau korban Ekah Oh gitu Kalau misalnya ini kan disini banyak angin Pak ya? Itu kambingnya sering masuk angin nggak? Enggak Enggak Kalau daerah asin nggak Tapi kalau yang sering kena model asup-asup angin itu Yang jinak Yang dikasih makan Yang diternak Oh yang diternak Kalau orang sini bilang ramban Ramban Betul Nah kalau menurut Bapak ya Itu Enakan mana antara diangun sama diaritan Pak? Ya enak diangun Enak diangun ya? Ya enak diangun ya? Kalau dilepas Kalau Bapak ini Sebagai usaha pokok apa sampingan Pak? Sampingan Sampingan Kalau usaha pokoknya? Di laut Di laut Berarti setelah melepas kambingin seperti ini Bapak pergi ke laut Sekarang mau pergi ke laut Pak? Iya Oh yaudah Ada alatnya Oh iya Yaudah Kalau pergi laut Mau pergi ke laut Sekarang pergi nggak apa-apa Pak ya Saya ngobrol sama Bapaknya ini Ya Nah ini Pak Nah ini Pak Ide pertamanya itu Ternak kambing itu Sampingan dari siapa Pak? Ya memang menurut perkiraan sendiri Oh gitu Meramalkan Ya hari demi hari Ya terutama ada cita-cita lah Kalau nggak punya kambing ini untuk masa depan susah Betul Nah lama-lama kita ya orang nggak punya Ya ikut-ikutan Ya sambil ikut jual ke nelayan Ya kadang-kadang ada orang panen yang ditampak Ikut panen Karena kan di Indonesia ini kan bukan tanah milik Oh gitu Ini numpang di tanah PU Oh ini tanah PU Tanah PU Ya kalau punya nggak mau di tanah PU Berhubung orang nggak punya Nah hari demi hari Dapat uang dapat ngumpulkan beli satu Beli Tambah 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 Kalau Bapak ini sebagai usaha sampingan atau usaha pokok Pak? Boleh dikatakan pokok Pokok ya Kalau Bapak tambak ada nggak? Nggak punya Nggak punya Kalau ke laut udah nggak ke laut lagi Usia lanjut Usia lanjut Berarti pilihan utamanya ya ini tenak Ternak kambing Nah sambilan Kalau ada orang panen-panen ditambak Ikut milu panen Betul Ya dapat sarapan Kadang-kadang dikasih imbalan Atau seperak-perak Sesuai dengan pendapatan dia Gitu Tapi kalau ini ya pakai pokok istilahnya Pokok ya Ya tapi alhamdulillah Ini serius ngomong ini Nggak bohong-bohong Iya Saya ya Bisa sedikit kenyang makan Kasarnya ngomong tuh Ya dari kambing Betul banget Berarti Gimana menurut Bapak Kalau ternak kambing di sini nih? Ya sukses kalau kali saya Betul Tapi kan orang begini Maaf deh Kata saya sukses Tapi kalau orang yang nggak minat Nggak bakat kan tetap nggak Betul Padahal kalau di hayat Dibenar-benar Yang penting kuat mental Betul Kalau jangan satu tahun itu Ya kalau bisa Usahakan jangan sampai dijual Betul Kalau udah dua kali beranak Barulah Saya itu pokoknya tadinya tiga Oh awalnya tiga Ini udah jual bapaknya Lebih daripada sepuluh Oh betul Apalagi kalau padatnya Kemarin aja ini Saya tuh bikin belumbangan Bikin belumbangan disana Ya kurang lebih dapat Habis 13 juta itu ya ladang kambing Tok Yakin ini Iya Enggak ngomong bohong Iya betul Sumpah di Tuhan juga bisa Bukan mengadang anak kamu Sadi Itu ini Enggak Betul Jadi kalau orang bohong itu Susah kemana-mana juga Betul Apa adanya Tapi kita harus sadar begini Berhubung kurang rawat Cara melepas Enggak diurus Enggak diangun Ya kalau kena Tanduran-tanduran orang Kita mau searah Betul Bagaimana benarnya Tapi kadang-kadang dulu Ada anjing Anjing Oh penyakitnya anjing Anjing liar Liar Pernah sampai Malaman 14 Kalau gak salah Disini Tapi ini udah 3 tahun ini Enggak ada Aman Aman Oke Ini dulu banyak ini Anak ini Banyak ini Paling banyak Ini kandang juga ini ya Yaitu ada kambingnya sedikit Sekarang Karena ini ganti Dia ganti gibas Oh ganti gibas Itu tanah yang ditemai Sudah hampir jadi 70-an Kalau gak salah Terus kalau Bapak Kenapa pilihannya ini Di kambing Jawa seperti ini Pak Enggak terlurau Oh gitu Bener Bener Baner-baner gibas Tapi kalau pasaran Disini Kebanyakan yang Dicari itu Kambing gitu Betul Kacang Hanya emang ada Penyakitnya itu Gruding Tapi kan disumtip Obat Ada obatnya Oh iya Satu Pales itu 40 Bisa dipakai Kalau 3 cc Atau 2 cc Itu bisa Kambing 4 5 Suntik itu ya Iya Ada pelanya juga 3.001 Khusus Kambing Kalau misalnya Pengobatan Ini kan Diliar gitu Lepas liar gitu Dikasih obat cacing Gak kambing-kambing ini Ya itu Penagisnya Biasanya dumek Dumek Oh Kalau menceret Ya memang ada juga Yang rajin Pakai obat cacing Tapi kan Pelkambing juga Itu kan Maksudnya menghilangkan cacing juga Oh gitu Itu kombinasi Berhubung dulu Enggak tahu Ada pelkambing Ya maka berusaha Itu obat cacing Daun jambu Kalau menceret Ya betul Pakai tradisional juga Ya alami lah Tradisional Kalau sekarang Ya udah canggih Kecilanya Pemerintah udah nyiapkan Itu pada pertandakan Apa Kalau pelkambing Satu 3.000 Kalau pelkambing 9.000 Biasanya Bapak Jual kambingnya ini Rutin gak Apa Tiap bulan Apa Ada momen Idul adha Gitu Biasanya Apa Menurut Keperluan Jadi gak pasti Tergantung Pembeli Oh gitu Enaknya Kalau memang gak kepepet Jualnya santai Orang petani Yang beli sendiri Oh ya Kalau mencari Untuk eka Kadang-kadang Harganya mendingan Yang penting Kambingnya itu Mulus Gak cacat Ada dagingnya Gitu Dia lumanya berani harga Gak seperti di pasar Gitu lah Kambing disini itu menang Menang daging Kata orang beli Oh Apa karena Di umbar seperti ini Apa gimana ya Ya mungkin ini kan Mayoritas kan Dekat dengan tekanan air asin Ngandung jat garam Iya betul Itu Kalau Di darat kan Enggak jauh Enggak ada jat garam Kalau disini kan Mayoritas jat garamnya ada Jadi kelihatannya Jarang ngebusah Dagingnya itu Katanya Iya betul Jadi lebih Lebih padat mungkin Iya Yang pada ngomong Yang beli Bukan saya yang jual Iya Itu kelebihan dari Sistem diangun Tapi kalau mengenai rumput sendiri Disini masih banyak pak Lah Ini sepuasnya dek Tinggal kerajinan Hanya itu saling menghargai lah Kalau di lumpur Ya kita mengalah Kan ini tanggung tambak Kalau sedang bisa ripis Tambaknya ya kita mengalah Nanti cokulanya Lebih baik juga mudah Kadang-kadang dibabat Gitu Kalau misalnya ini kan Dilepas gitu ya Sampai sana Jauhin tuh nanti Sampai ujung sana itu Balik lagi Kambingnya balik sendiri Ke sini Muter dia tuh Oh muter Ke ujung desa itu Bayu Nanti kalau sudah sekitar jam 4 Perkiraan nih Muter ke sini Oh Jam 6 Balik lagi ke sini Kasah semula Oh gitu Jadi pulangnya tetap jalan sini nanti Oh gitu ya Kalau gak ada lumpuran tanggungnya Tetap pulangnya jalan sini Dan tidak tanya Kemal semula Itu juga begitu Kembali ke sini Ini kan disini Ada ratusan kambing pak Ada beberapa Ada lima kandang kayaknya Itu nanti Pulangnya pun Gak diatur Dia masuk ke kandang sendiri Sendiri gitu Iya Bapak ini masih semangat Karena kambingnya pak ya Karena Semangat lagi Memang untuk usaha saya Usaha pokoknya ya Kan begini deh Maaf Ini kan Selagi kuat Kita ada sambil Nanti kalau udah gak kuat Kalau gak nyengarkan kambing Betul Betul Saya punya babonnya Kalau gak salah Tadinya 18 Ada kebutuhan Dibuat babonnya Karena nakal Nakanya apa Karena kurang urus Sering ke jalan kesana Pada tanaman orang Jadi kan gak enak Kalau itu kandang pun gak pernah disemprot gitu Gak pernah Kadang-kadang Kadang-kadang Dipakai sekut Atau pasta Pasta Menghilangkan untuk kudik Kudik Untuk menyusur nyamuk juga Terus itu kalau masalah kotorannya itu Dijual gak itu kotorannya Ada yang beli Ada yang beli Berapa satu karungnya itu Satu karung yang ukuran 70 kilo itu 5 ribu 6 ribu Sampai 7 ribu Oh gitu Itu dimanfaatkan untuk biasanya itu Kupuk apa 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 Biasanya Kalau disini Dibah ke darat dia itu Atau cabai Timun Ini kemarin Yang nyari Orang dari Semarang Katanya untuk Nanam anggur Oh gitu Ini besarnya yang dibawa kesana Berarti ya lumayan Pak ya Buat Oke terima kasih Pak ya Ini atas informasinya Mudah-mudahan Ternak kambingnya lancar Tetap kambingnya sehat Dan yang angon juga sehat Amin Oke kawan itu tadi Video saya kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Itu harapan saya Jangan lupa dukungannya Untuk like, komen, subscribe Dan tekan tombol loncengnya Salam tenak Salam ngari Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih